Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil My One Channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini teman-teman ya Kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru Seperti pengembangan P3K Guru Formasi tahun 2023 teman-teman ya Yang mana disini kami akan menyampaikan teman-teman Dua kabar gembira ya untuk guru honorer Jika masih ada nantinya yang belum lulus Di seleksi P3K Guru 2023 Termasuk P1, P2, P3 ataupun pelamar umum teman-teman Kenapa? Sesuai dengan janji kemendik Butristek Bagi teman-teman yang belum terjaring menjadi ASN P3K Di tahun 2023 terutama P1, P2, P3 Nantinya masih ada satu putaran lagi di tahun 2024 Dan sepertinya tanda-tanda itu tentunya menjadi Salah satu kabar baik ya untuk guru-guru honorer Jika nantinya ada yang belum tercover menjadi ASN P3K Guru Berdasarkan jumlah formasi yang memang terbatas teman-teman ya Tapi sebelum kita lanjut Bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasi Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru Seputar perkembangan P3K Guru Baik Bapak Ibu tanpa perlu berbahasa Kita bahasin langsung saja Tutup poin ke informasi ya Jadi disini teman-teman ya kami ingin menyampaikan bahwa hari ini Tanggal 1 November 2023 Disini ada salah satu kabar baik juga Di poin ke-9 sesuai dengan jadwal resmi P3K Guru tahun 2023 Bahwa mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 4 November 2023 Itu nantinya pihak Panselnas ataupun BKN itu akan meriris jadwal seleksi kompetensi Ya ingat ya siap-siap untuk teman-teman guru honorer Yang sudah lulus seleksi administrasi ya teman-teman Baik P1, P2, P3 maupun pelamar umum Siap-siap mulai tanggal 1 sampai tanggal 4 November 2023 Karena nantinya sudah ada rencana penjadwalan seleksi kompetensi Sesuai dengan jadwal resmi dari Panselnas Termasuk pengumuman daftar peserta nantinya Kemudian waktu dan tahap dan tempat seleksi kompetensi Itu insya Allah akan mulai dilaksanakan Pada tanggal 5 sampai dengan tanggal 8 November 2023 Jadi kami tidak mengada-ngada teman-teman Karena kami berdasarkan data yang valid ya Bahwa penjadwalan seleksi kompetensi Rencananya dimulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 4 November 2023 Dan nantinya teman-teman silakan cek akun SSCSnya Mulai tanggal 5 sampai tanggal 8 November 2023 Karena disitu akan ada pengumuman daftar peserta Waktu dan tempat seleksi kompetensi Wow ini tentu menjadi kabar baik ya Nah kira-kira apa sih 2 kabar baik untuk guru honorer Nah nantinya jika misalkan masih ada yang belum lulus menjadi ASN P3K Langsung saja teman-teman Nah disini ada pengumuman resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tertanggal 27 Oktober 2023 Ini suratnya bernomor B2820 SM 2023 Sifatnya itu segera Berarti kalau dikatakan suratnya bersifat segera Berarti itu sangat penting untuk segera direalisasikan ya Kemudian lampiran ada 3 berkas Perihal undangan rapat koordinasi perencanaan kebutuhan ASN tahun 2024 Alhamdulillah ya teman-teman Jadi di tahun 2024 nanti Itu akan ada penerimaan P3K lagi Termasuk P3K Guru P3K Kesehatan Dan P3K Teknis Dan juga CPNS di bidang-bidang tertentu Kenapa? Karena disini sudah mulai lagi teman-teman ya Undangan untuk mengikuti rapat koordinasi perencanaan kebutuhan ASN tahun 2023 Tahun 2024 Artinya apa? P1 yang belum terjaring di tahun 2023 ini Yang kemungkinan jumlahnya itu 12 ribuan Mudah-mudahan nantinya bisa tercover di tahun 2024 Jadi bagi teman-teman guru honorer yang sempat bertanya Apakah di tahun 2024 nanti masih ada penerimaan P3K Guru? Jawabannya masih ada teman-teman ya Ini menjadi salah satu kabar baik Kenapa? Karena disini sudah ada undangan rapat koordinasi perencanaan kebutuhan ASN tahun 2023 Dan ini langsung dirilis oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Teman-teman ya Yang mana disini kalau kita perhatikan teman-teman ya Ini ditujukan kepada instansi pemerintah teman-teman ya Dalam rangka perencanaan kebutuhan ASN tahun 2024 Di lingkungan instansi pemerintah pasca undang-undang tentang aparatur sipil negara Kami bermaksud menyelenggarakan rapat koordinasi ya Kami bermaksud menyelenggarakan rapat koordinasi Perencanaan kebutuhan ASN tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 November 2023 Waktu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat Kemudian tempat Hotel Grandside Jaya Jalan General Sudirman nomor 86 Jakarta Kemudian agenda perencanaan kebutuhan ASN tahun 2024 Dan dua pemakparan materi undang-undang tentang aparatur sipil negara Jadi nantinya yang diundang disini adalah Pejabat yang membidangi kepegawaian ya Sebagai informasi kegiatan yang dapet dari dua orang Untuk setiap instansi pemerintah Serta melakukan konfirmasi melalui link kehadiran ya HTTPS konfirmasi mempan.co.id Paling lambat pada tanggal 5 November 2023 Pukul 12 waktu Indonesia Barat Insya Allah nantinya rapat koordinasi untuk membahas P3K 2024 Insya Allah dilaksanakan tanggal 5 November 2023 Teman-teman ya Ini tentunya menjadi salah satu kabar baik Nah disini juga ada informasi terbaru dari Ibu Hasna dari FGP PNS Dari status WA beliau Beliau mengatakan untuk perwakilan daerah P1 Tinggal satu mapel matematika SMA yang belum bisa daftar Insya Allah 2024 tuntas Nah disini juga dikatakan ya 2024 tuntas Jadi tentunya bagi teman-teman P1 Nantinya yang belum diangkat menjadi ASN P3K Guru tahun 2023 Mudah-mudahan di tahun 2024 Nanti Bapak Ibu Guru bisa diangkat menjadi ASN Atau diterima ya Karena berdasarkan info dari FGP PNS ini Disini dikatakan di salah satu daerah mungkin ya teman-teman Untuk perwakilan daerah P1 tinggal satu mapel matematika SMA Yang belum bisa daftar Insya Allah 2024 tuntas Kemudian disini P2, P3, dan P4 Semuanya yang TMS sudah menjadi MS Alhamdulillah ya mungkin ini di salah satu daerah ya Yang mana P2, P3, dan P4nya Itu semuanya yang TMS kemarin itu sudah menjadi MS Hanya ada sebagian yang TMS karena baru masuk grup Dan ada juga yang heboh duluan Mau cepat resum akhirnya zonk Makanya satu komando Supaya tidak ada yang terkendala lagi Bismillah 2024 Semuanya dituntaskan Amin ya Rabbul Alamin Tentunya ini menjadi salah satu kabar bahagia ya Untuk guru-guru honorer Baik P1, P2, P3, ataupun pelamar umum Yang nantinya belum diangkat menjadi ASN Tapi mudah-mudahan saja tuntas ya tahun 2023 Tapi kalaupun misalkan ada yang tidak terangkat guru honorer Ini yang saya bilang tadi Insya Allah akan ada satu putaran lagi Untuk P3K di tahun 2024 Sebagaimana surat resmi Surat undangan rapat koordinasi dari Kemenpan RB Dan juga info dari FGP PNS ini Ini tentunya menjadi salah satu kabar bahagia ya Untuk guru-guru honorer ya Bahwasannya pemerintah itu tidak akan berhenti Sebelum menuntaskan permasalahan honorer Di tahun 2023-2024 Pastinya teman-temannya mantap jiwa Oke semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh